Dan kita yang sama-sama ini adalah tanggapan dari Kementerian DKI Jakarta. Tentu Ibu Siti, dan tentu Ketum Golkar. Dan yang hadir, semua yang hadir gak bisa disebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika diminta jadi Tuan Rumah Nasdem di dalam buka puasa bersama ini, yang saya ingat begitu ingat kata kembali fitrah, langsung saya ingat itu kata restorasi Indonesia dari Nasdem. Fitrah ya memperbaiki, kalau saya tidak lupa Nasdem restorasi itu apa isinya? Ya kita memperbaiki, kita ingin mengembalikan, kita ingin memulihkan, dan yang terakhir tentu kita ingin mencerahan, mencerahkan. Nah inilah yang ingin dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Jadi saya sudah permisi, tidak mau kasih tausia. Saya pakai baju ini bukan mau menyayangi Tuhan Kotbah, ini baju sadaria, baju khas Betawi yang kami pakai setiap hari Kamis. Baju khas Betawi. Jadi ada peci, ada kainnya, tapi bukan Ustadz ini. Nah apa yang kami lakukan di Jakarta, ini sejalan dengan namanya membawa kami ke fitrah. Misalnya kami melakukan banyak orang tinggal di sungai, tentu ini tidak sesuai dengan fitranya. Kami membangunkan banyak rusun, sekarang kami membangun tahun ini 20.188 unit, ukurannya 36. Lalu orang yang tinggal di rusun, naik busnya tidak bayar. Anaknya dikasih bus sekolah, dikasih kartu Jakarta pintar. Jadi saya tanya, anak-anak yang dapat santunan tadi, saya bisik-bisik, sudah dapat kartu Jakarta pintar belum? Sudah, sudah. Semua, nah saya tidak ingin ada satu anak pun tertinggal. Lalu kami menyediakan satu dokter, satu perawat, satu bidan di rusun. Bahkan tahun ini kami telah mencoba, mau menjual daging subsidi, hanya 39 ribu per kilo daging sapi, ayam seekor 10 ribu, dimulai di rusun dan KJP. Nah, saya kira semangat inilah yang ada dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Bukan hanya memperbaiki, kembali ke fitra, tapi kita juga diingatkan untuk memberikan jakat, membayar jakat buat yang muslim. Tentu buat yang bukan muslim, kita memberikan sodokah kepada anak-anak yang memang harus kita bantu. Jadi Pak Jantarmadi bisik-bisik sama saya, harusnya kita bersyukur sama Tuhan, ketika kita masih diberikan kesehatan, kelengkapan, bisa menikmati hari ini. Saya jawab beliau, iya Pak, kita harusnya memang di bulan suci ini, kita belajar mensyukuri segala kepercayaan, amanah yang diberikan pada kita. Apalagi umat Islam, saya dari sekolah SDSMP itu sekolah Islam. Saya tahu betul istilah rahmatan diril alamin. Jadi kita ini memang tugas kita membawa rahmat kepada alam ini semua. Artinya, kita bagaimana mengusahakan kesejahteraan kota, kampung di mana kita tinggal. Karena kesejahteraan kota, kampung kita tinggal ini juga adalah kesejahteraan kita. Selamat datang, Pak Irman Gusman, Ketua DPD. Silakan, Pak. Saya bukan sedang kasih tausia, tapi sedang kata sambutan. Jadi tentu, banyak sekali hal di Jakarta yang kami coba untuk kembali di restorasi, kembali ke fitranya. Jadi tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah. Tidak boleh lagi ada orang kerja setengah mati tapi tetap miskin. Ada yang sakit tidak bisa berobat. Nah, hal-hal inilah yang sedang kami kerjakan, terutama transparansi. Saya dulu, waktu jadi bupati sampai sekarang, saya katakan, saya paling suka bulan suci Ramadan. Karena kita semua diingatkan untuk kembali fitra. Saya bilang, saya paling suka kalau bisa sepanjang tahun bulan suci Ramadan, saya kira tidak ada yang berani korupsi, saya kira. Itu yang saya suka. Bahkan, ini bukan promosi Nasdem ini ya. Habis mau bilang gimana? Saya suka nggak suka kercatat deklarator. Semangat inilah yang terus kita bawa. Di partai manapun kita berada, ketika hati ingin merestorasi Indonesia, kita pasti ketemu. Kita pasti cocok. Karena kita ingin memperbaiki negeri ini. Kita ingin transparansi. Kita ingin ada kesamaan hak. Kita ingin semua orang menjadi berkat menolong sesama kita. Memang kita bisa berdebat, macam-macam. Saya masih ingat, saya mungkin bisa juara MTQ dulu. Kalau saya diizinkan masuk ke masjid sebetulnya. Saya sekolah Islam, SD sampai SMP. Guru agama saya bilang, kalau pelajaran menyambung huruf Arab, itu habis sholat isa. baru belajar di masjid. Tapi sayang di tempat saya ini banyak orang yang mungkin kepengaruh sempit ajaran agamanya. Saya diusir, tidak boleh masuk ke masjid. Katanya orang kafir, tidak boleh masuk ke masjid. Saya pikir kalau saya masuk masjid, mungkin saya paling tidak hafal 28 jus, saya kira. Saya kira gitu ya. Kalau MTQ pakai serak-serak basah begitu, mungkin juara juga suaranya. Tapi ada hikmahnya, pelajaran agama Islam saya, itu selalu dapat nilai 90 sampai 100. Kenapa? Karena dari 10 soal, 7 bicara tentang yang lain, 3 tulisan Arab. Satu Arab Indonesia, Indonesia ke Arab, satu nyambung. Saya dibebaskan tulisan Arab, karena tidak boleh tambahan kursus, habis sholat isa. Akibatnya orang muslim pun kalah pelajaran agama Islam melawan saya. Karena 7 hitung 10. Banyak hal yang saya masih ingat, tentu saya gak mau ngambil, tausianya ini bukan kultum, agak lebih ini. Saya paling ingat, istilah dari guru saya itu, manjadah wajadah. Kalau kita usaha sungguh-sungguh, pasti kita berhasil. Tapi ada teman saya yang pintar juga, katanya manjadah wajanda katanya. Kalau usaha sungguh-sungguh, dapat janda juga katanya. Ini agak diplesetin. Tapi kita wajib, seperti hari ini ingatkan kita, kita wajib mengurusi janda maupun yatim piatu. Ini sesuai dengan undang-undang dasar kita. Yang terakhir, ini bukan hanya pergumulan sebagian umat muslim. Ini juga pergumulan sebagian umat agama lain. Katanya Pancasila kita, itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Saya bilang tidak. Islam mengajarkan, haplur min Allah, haplur bin Anas. Artinya apa? Kita ini belajar dari Pak Goresihab, Kultum. Lalu saya waktunya banyak, kalau mau dekat jalan puasa, saya paling demen nonton beliau, kasih tausia. Pancasila itu sama. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Yang bawa lima apa? Keadilan sosial bagi Surah Indonesia. Ketuhanan itulah, haplur min Allah. Keadilan inilah, haplur min Anas. Lalu Nabi Isa pernah ditanya juga, apa, bagaimana yang tertinggi dari supuh hukum Taurat. Kata Nabi Isa, kasih Tuhan alamu sekenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu. Yang kedua sama dengan itu, kasih sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum inilah, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi agama itu tidak ada pertentangan. Betul-betul, Bung Karno dan Bung Hatta, adalah orang yang sangat agamis, karena agamis itu keluar, menjadi negarawan yang baik. Tentu saja pada hari ini, saya berdoa, supaya Partai Nasdem, semua partai yang ada, termasuk Partai Golkar, termasuk anak-anak, ini bisa menjadi negarawan, dimulai, karena kita memiliki pengenalan pada Allah yang benar. Ada yang protes saya lagi, Ahok bilang, jangankan orang, Tuhan salah pun Ahok lawan. Saya katakan, bukan saya melawan Tuhan. Kalau ada Tuhan yang tidak mengusahakan kesejahteraan orang banyak, mendatangkan kebaikan, pasti Tuhan palsu. Makanya, Nabi Muhammad mengajarkan apa? Allah nyebut Allah, Mesti yang tepat. Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini banyak ila-ila lain, jadi jangan sembarangan salah ila. Nah, saya kira hari ini, Bapak Ibu, jangan salah pilih partai juga, kira-kira gitu ya. Kita khawatir, ada partai yang tidak melaksanakan perintah ajaran Nabi. Selanjutnya, urusan Nabi, urusan partai, saya baik berhenti dulu di sini. Karena saya khawatir, nanti jam tausianya saya ambil lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.